Penjabat Gubernur Papua Barataya Dr. Andus Muhammad Musaad MSI meminta jajaran dinas kesehatan provinsi dan kebupatan kota menggiatkan kegiatan promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitasi untuk menyadarkan dan memampukan masyarakat hidup sehat agar dapat kesehatannya meningkat. Permintaan Penjabat Gubernur Papua Barataya Dr. Dr. Andus Muhammad Musaad disampaikan saat membuka Musyawara Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Kota Sorong, Kamis Pagi. Promosi kesehatan butuh kemampuan mendidik masyarakat untuk mampu mencapai kesehatan secara optimal sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi semua pihak untuk bersatu menyadarkan kemauan dan kemampuan hidup sehat agar derajat kesehatan meningkat. Semua yang kita lakukan ini harus ada rumpatan harus ada rumpatan jadi tidak hanya berubah saja kalau reformasi itu berubah saja tapi kalau transformasi itu harus ada rumpatan jadi perubahan yang tidak hanya evolusi tapi juga tidak ber-evolusi tetapi harus ada kecepatan dalam berbagai kesempatan Presiden kita, Presiden Republik Indonesia saya sering juga menyampaikan itu dalam berbagai kesempatan saya menyebutkan bahwa dulu itu suatu negara, suatu daerah, suatu komunitas yang sukses atau bisa maju itu karena keunggulan kompetitas seperti keunggulan sumber daerah itu berubah siapa yang punya sumber daerah yang banyak biasanya dia yang belajar dia yang berkembang dibandingkan dengan yang tidak punya sumber daerah tapi dalam perkembangani pengetahuan dan teknologi ternyata sumber daerah yang banyak kita membutuhkan lagi yang namanya sumber daerah manusia yang hebat makanya kemudian orang berubah-ubah memperbaiki kompetitas sumber daerah manusia dalam perkembangan yang lanjut di EAP Meridium ketiga saat ini ternyata yang punya SDM yang hebat-hebat juga tidak cukup kita buku-buku yang ketiga yang penting juga tidak cukup musyawara daerah yang dibuka penjabat gubernur diawali dengan seminar kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja tim liputan CWM Channel